Siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya Mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun Selamat datang di channel ISN Amal Nah ini Mas Dir ini selalu dicari-cari para guru yang lagi penasaran sebenarnya Kok kenapa sih GTK ini kok yang diurus guru PPG perjabatan saja Kapan sih kami ini PPG dalam jabatan juga menjadi perhatian budirjen gitu ya Ini mungkin kita bisa Mas Dir juga bisa sampaikan pertanyaan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ini ada satu pertanyaannya dari Ram Rahmat Mas Direktur tolong dijawab Maksudnya preferensi lokasi pengabdian itu apa sih Mas Dir untuk perjabatan Apa sih maksudnya Mas Dir yang kemarin memberikan kuman ini ya Mas Dir Siap, siap budirjen Jadi berlajar dari pengalaman yang lalu budirjen Ya Dimana para LPTK penenggara PPG setelah meluluskan mahasiswanya Namun karena tidak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya Akhirnya perlu ada distribusi lokasi dari dimana lulusan PPG perjabatan ke daerah yang lebih membutuhkan Contoh dari Jawa Tengah karena banyaknya mahasiswa yang mengikuti PPG perjabatan Banyak harus dikirim ke daerah lain seperti Kalimantan, Selangisi, dan Maluku misalnya Nah hal ini yang akan menjadi resistansi di pelaksanaan PPG ke depan berjain Sehingga untuk pelamaran tahun 2024 kali ini Peserta PPG perjabatan itu sudah disesuaikan dengan dimana nanti dia sekiranya akan mengadu Ya jadi kalau mereka mengisi preferensi misalnya Provinsi Lampung, itu maksudnya apa Mas Dir? Berarti dia akan siap setelah lulus PPG perjabatan akan ditempatkan di Provinsi Lampung Harus bersedia ya? Ya karena memang dia yang memilih lokasi itu Boleh enggak misalnya saya ini dari Jawa Tengah memilih preferensi Provinsi di Nusa Tenggara Timur? Boleh Bu Jin Oh boleh Selama dia memang ingin mengabdi untuk selanjutnya menjadi guru di wilayah tersebut Dia bisa memilih Kalau misalnya saya mengisi preferensi di Nusa Tenggara Timur Begitu lulus saya enggak mau Apa sanksinya Mas Dir? Kita disini akan membuat perjanjian Perjanjian agar dimana dia nanti akan memilih preferensi Itu akan menjadi perjanjiannya dia akan ditempatkan di daerah itu tersebut Luar biasa sekali ya ini terobosan dari Direkturat PPG Supaya teman-teman itu sudah tahu dari awal nanti saya mau kepinginnya itu ngajar dimana Gitu ya Mas Dir? Siap Terima kasih Nah ini ada lagi pertanyaan live dari kolom chat live IG saya ya Pertanyaan yang pertama dari Harry Persen Pak Harry Persen Pak Harry Persen semoga Bapak sehat terus mengawal pendidikan kita dengan sebaik mungkin ya Pertanyaannya PPG kategori B Bu Gimana kelanjutannya? Nanti Mas Dir akan menjawab saya pertanyaan yang lain ya Sekarang bagi guru untuk Mas Harry Persen Pak Harry Persen saya ingin menjawab ya Bagi guru dalam jabatan ya Ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan Yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik Pada tahun sebelumnya ya yang sekarang sudah ada dalam data bis kami Maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024 Saat ini ya siapa saja nih semuanya tapi sudah punya data hampir 600 ribu Nah saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A Yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 Untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum Sekarang bagi siapapun guru dalam jabatan Sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik Mereka guru penggerak atau lulusan PLPG Sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia Untuk menjadi tersertifikasi dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan penjangan profesi Gitu ya mas ya? Iya siap Nah ini ada pertanyaan lagi nih mas Mas Direktur Dari 97 Milesa Wai Pertanyaannya Bu Milesa ya Izin bertanya Bu Apakah dalam profesi lokasi pengabdian akan ada sistem eliminasi? Ada gak sih mas? Sebetulnya bisa dibilang ada bu diri Jadi begini Dikarenakan nanti pada waktu LPTK menyegarakan PPG perjabatan Akan didistribusikan Lulusannya akan didistribusikan di sekolah tersebut Di daerah tersebut Maka pembukaan kuota PPG perjabatan di setiap kampus Itu sudah mempertimbangkan kebutuhan guru di tahun 2025 Atau tahun ke depan Satu tahun berikutnya Memperhitungkan guru yang pensiun di daerah tersebut Sehingga masing-masing LPTK penyegara PPG perjabatan Kuotanya di Mempertimbangkan kebutuhan di tahun ke depan Nah sehingga Kuota pelaksanaan PPG perjabatan itu juga akan ada Sistem eliminasi Bu Dijan Jadi kalau memang dibutuhkan 100 Yang mendapatkan misalnya 150 Kita tidak akan mencetak lulusan PPG perjabatan Yang sekiranya nanti tidak dibutuhkan di daerah tersebut Gitu ya Terima kasih ya mas Direktur Jadi Bapak Ibu semua Tadi menjelaskan dari mas Direktur Yang selama ini mengawal PPG ya Baik dalam jabatan maupun perjabatan Bapak Ibu ini sekarang Kalau di lokasi saya Ini baru pukul 16.12 Tapi terlihatnya gelap ya Karena sekarang hujan makin jelas Dan kabut sudah mulai turun Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat di belakang ya Terlihat sekali sudah mulai gelap Suasanya jadi sangat Sangat Gimana ya Sangat menyentuh perasaan ya Keindahan alam Sembalut ini Dibarengi dengan hujan yang jelas Mulai jelas Mungkin mohon maaf kalau suara kita Agak terganggu sampai di sana ya Tapi inilah di bagian dari Dinamika alam yang sungguh indah Ini ada pertanyaan lagi nih Dari Bang V.I Bang V.I apa kabar Semoga sehat terus Pertanyaannya adalah Untuk yang ASN belum serdi Masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan Semua guru ASN maupun non-ASN Ya kan mas ya Semua guru kami punya data Guru-guru di satuan pendidikan Yang belum sertifikasi jumlahnya 1,6 Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1 200 ribu dari kemenang 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat Semua guru yang tadi saya sebut Baik ASN non-ASN Saat ini mendapat kesempatan yang sama Untuk mengikuti PPG dalam jabatan Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini Yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan Adalah menggunakan pelatuk PMM Dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri Modul secara mandiri Dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UP Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin Bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di sati-sati Yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini Belajar yang baik ya nantinya Kita akan segera buka ya Dalam waktu ke depan Beberapa waktu ke depan Gak lama lagi Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir Bu mohon PPG Peraja Paut tambah kuota di NTP Bu Dimana Mas Dir Dari Rizkars Bu Rizkars Silahkan Jadi sekali lagi Bu Tijan Kita mempertimbangkan membuka jumlah kuota Per masing-masing daerah Di LPTK di pelenggara PPG di regional tersebut Dengan telah mempertimbangkan kebutuhan guru Di satu tahun ke depan Bu Tijan Jadi jangan sampai nanti nambah kuota Namun kita hanya mencetak Lulusan PPG Peraja Padan Yang sebetulnya tidak dibutuhkan kuotanya Tidak dibutuhkan jumlahnya Sebetulnya semakin kita mempertimbangkan kuota pensiun tahun 2025 Itu justru akan meningkatkan persaingan Bu Tijan Antara sesama pelamar PPG Peraja Padan Nah sehingga itulah Maka dampaknya akan kami harapkan Peningkatan guru di tahun ke depan nanti Bu Tijan Karena ada persaingan ketika ingin mengikuti PPG Peraja Padan Eh Mas, terima kasih ya penjelasannya Ini ada pertanyaan nih di handphone saya nih Ada pertanyaan dari pertanyaannya Bocorannya kapan sih PPG Peraja Padan Akan dibuka tahun 2024 Tanya bocoran Kira-kira bulan apa sih Mas? Tadi Bu Tijan kan udah itu Mengumumkan dalam waktu yang tidak Jadi sabar ya Sebentar lagi Sebentar lagi kita akan buka Yang sudah ada dulu berkategori-kategori Yang sudah pernah lulus Seleksi subsan akademik ya Itu jumlahnya 600 ribu itu langsung kami panggil Bagi yang belum semua yang lolos administrasi Tanpa harus Satu lagi ya Tidak harus punya NUPTK Itu boleh Boleh ikut PPG Jajab ya Tunggu saja sebentar lagi Ijen Bu Tijan Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi Itu juga secara simultan Dibuka kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi Di provinsinya melalui BGP-BBGP Di sekitar provinsi Ya jadi seleksinya yang untuk PPG Jajab sekarang Gak ada lagi seleksi akademik Bapak Ibu Hanya seleksi administrasi Jadi yang sudah lolos seleksi administrasi 600 ribu 500 ribunya yang belum lolos seleksi administrasi Nanti akan terus dibuka Bapak Ibu memenuhi Memenuhi Ketentuan-ketentuan administrasi yang ada Itu melalui Balai Guru Penggerak Dan Balai Besar Guru Penggerak Di Ibu Kota Provinsi masing-masing Dalam waktu dekat ya Jadi nanti semua guru yang tadi saya sebut Punya kesempatan untuk ikut PPG Jajab Jangan khawatir Kamu juga sudah ngobrol kok dengan DGA untuk tunjangannya Kemungkinan untuk semua guru yang lolos Untuk mendapatkan tunjangan Karena kami ingin semua guru sejahtera Semua guru yang sudah mengajar lama Itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan Itu adalah misi kami melalui PPG Jajab ini Ini ada pertanyaan berikutnya Yang juga sudah masuk Dari Ibu Nurika Yulia 1, 2, 3 Selamat Mau mengambil guru di apa Jadi karena serdiknya yang diperoleh adalah guru kelas SD Seperti bidang PGSD yang dipilih Maka pada seleksi ASNP3K yang bersangkutan akan menjadi guru kelas Jadi kalau bahasa Inggris tidak ingin jadi guru kelas Yang ambilnya serdiknya bahasa Inggris ya Kalau sudah milih serdiknya guru kelas Maka ya akan menjadi guru kelas Gitu nih Jadi sudah banyak banget nih pertanyaan Tapi masih banyak banget pertanyaan Kita masih punya waktu Bapak Ibu Tetap semangat Bapak Ibu juga boleh loh Sekarang kalau di tempatnya masing-masing hujan Juga boleh menikmati kopi Seperti saya dan Mas Dir Mau nyoba kopinya dulu keburu dingin Nanti kita lanjutkan ngobrolnya Ayo Mas Minum kopinya Memang ya kopi lokal ini gak ada duanya loh Setiap saya live IG itu selalu saya minum kopi lokal Mas Dir Kalau Mas Dir suka kopi apa? Yang Arabica dan asiditinya agak tinggi berusia Seperti Toraja Kanusi Oh suka Kalau Aceh Gaya suka gak? Ya suka Suka yang apa? Yang Kakengon yang wine atau yang apa? Yang wine Kita sama dong kalau gitu Aceh Gaya wine Rupanya saya dan Mas Dir ini punya preferensi kopi yang sama ya Sama-sama kopi Arabica Dan sama-sama suka kopi lokal Dengan kita suka kopi lokal dan selalu menceritakan kekayaan alam kita Ini mengajak seluruh masyarakat itu untuk berame-rame mengkonsumsi kopi lokal Kopi juga baik loh untuk kesehatan Jika jumlahnya yang kita konsumsi tidak berlebihan Baik kita lanjutkan Bapak Ibu Masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab Mungkin masih ada waktu Ini ada pertanyaan dari Ed Suta 5716 Pertanyaan dari Pak Suta ini bagus sekali Pertanyaannya adalah Untuk PPG Perajabatan Bagaimana cara agar terpanggil mengikuti program ini Ibu? Serta syarat harus dipenuhi untuk masuk pendaftaran PPG Perajabatan itu apa? Jadi bagi Anda yang berminat mendaftar program PPG Perajabatan Bisa mengakses laman website PPG di alamat ppg.kemedikbud.go.id Setelah masuk ke laman itu lalu klik daftar PPG Perajabatan di pojok kanan atas Ingat masuk ke website-nya klik daftar PPG Perajabatan di pojok kanan atas Lalu di situ sebenarnya di website itu juga sudah ada syarat-syaratnya Apa sih yang harus dipenuhi agar bisa ikut PPG Perajabatan Misalnya ya harus organ negara Indonesia Belum terdata di Dapodik Usia maksimal 35 tahun Lulusan S1-D4 PPK Minimal 3 Dan informasi lengkap yang lainnya Boleh Bapak Ibu baca Serta tata cara pendaftarannya juga bisa diakses di laman website resmi kemedikbud ya Saat ini masih dibuka loh Jadi ayo beramai-ramai daftar Karena di situ Bapak Ibu akan mendapatkan beasiswa dari APDP Untuk mengikuti PPG Perajabatan Tidak selamanya PPG Perajabatan berbeasiswa Saat ini kami masih memanggil putera-putera terbaik Indonesia Untuk bisa ikut PPG Maka kami siapkan beasiswa pendidikannya Jangan khawatir untuk kebiayaan Jurusan pendidikan memang pengen jadi guru Mengapa jurusan lain harus menjadi saingan kami Padahal mereka tidak belajar pendidikan di panggung kuliah Dan kenapa anak pendidikan harus kuliah lagi di PPG Mas Diri boleh maju jawab gak pertanyaan ini? Siap Silahkan Jadi pertama Jangan takut dengan yang namanya persaingan Ketika ingin mengambil PPG Perajabatan Itu seleksi ujinya itu bukan hanya seleksi substantif Yang sebagaimana diajarkan di jurusan-jurusan lain Namun perilaku Kemampuan pengajaran Komunikasi itu juga sangat dipetimbangkan Sehingga Itu adalah bekal sebetulnya Dari lulusan PPG Perajabatan Nah Yang kedua Tadi saya bilang Jangan takut dengan adanya persaingan Dengan adanya persaingan Justru akan memacu setiap Memacu kualitas Adik-adik ini semua Untuk menjadi individu yang lebih baik lagi Ini sudah hukum alam Dimana negara maju itu pasti penuh dengan persaingan Jadi saya meminta Bagi adik-adik yang memang berminat jadi guru Ikhlaskan visi-misi keinginan Dan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal persaingan tersebut Jadi kita memanggil putera-putera terbaik ya mas ya Karena kita ini sebenarnya darurat guru Jadi setiap tahun itu ada 70 ribu Terkurangan kekosongan guru Jadi kalau semua lulusannya 1D4 Yang memang berminat untuk jadi guru daftar pun Itu belum bisa memenuhi kekurangan guru kita Sehingga kita membuka ruang Bagi generasi muda yang memang punya ketertarikan Untuk menjadi guru Untuk ego daftar Seleksinya dimana ya Pasti kalau yang jadi pendidikan Pasti lebih unggul ya Karena punya pengalaman latar belakang Di bidang pengajaran Nah kalau ada orang yang memang berminat jadi guru Kenapa tidak? Karena bagi yang non-dik Memang ingin memajukan anak bangsa Kita kasih kesempatan Dan filternya adalah lolos seleksi Jadi jangan takut ya Karena hingga saat ini Hingga setiap ditutup pendaftaran Kami masih kekurangan pendaftar Jadi ayo bagi siapa saja generasi muda Yang punya passion jadi guru Yang punya keinginan mengabdikan diri Mendedikasikan diri menjadi guru Mari kita daftar PPK Perajabat Gitu kaya mas Kacang saya yakin ya Yang lulusan dik pasti lebih unggul Karena mereka sudah punya bekal yang kuat ya Dan ini beri jen Jangan takut untuk melangkah maju Untuk menjadi guru Karena mulai hilangkan Bahwa profesi guru itu bukan profesi yang menjanjikan Kedepan akan berubah beri jenis Iya makanya ini satu hal yang membuat Profesi guru akan diharapkan menjadi profesi impian Karena kami sedang fokus untuk mensertifikasi guru-guru Dalam jabatan agar profesi guru menjadi profesi guru Yang bermartabat, terhormat, membanggakan dan mensejahterakan Iya nah Ini ada pertanyaan lagi nih mas Dari Dede Triutami Ibu Triutami nih ya Pertanyaannya Bagi yang belum lulus administrasi Apakah masih ada harapan Bu Untuk ikut PPK Jaljab Nah ini tadi sebenarnya sudah kami jawab ya mas ya Bagi yang belum lulus administrasi tahun ini Silahkan ikuti kembali seleksi administrasi juga tahun ini Kalau selama ini kan Kami sudah ada nih yang lulus administrasi Dan pantau jadwalnya di laman PPK Sebenarnya tuh serat administrasinya ringan banget ya mas ya Ya Apa sensasi sih mas? Ini sebetulnya di administrasi tuh Yang penting dilakukan hanyalah melihat linearitas buddhizen Jadi Apa lagi sih? Linearitas misalnya Kalau dia sejarah linearitas Apalagi Kalau dia ini Memang yang membutuhkan banyak durasi waktu Selama ini pengurusan SKCK itu Nah cuma satu nih yang paling berat Ngurus SKCK Yang lainnya tuh gak ada Kalau dulu ada Harus punya NUPTK sekarang gak kan? Tidak Bu Nah yang penting harus ada di Dapodik ya Bapak Ibu ya Sebenarnya kami membuat seringan mungkin Seleksi administrasi Yang penting Bapak Ibu aktif di Dapodik hingga tahun ajaran 2023 Gampang Bapak Ibu ayo Segera lengkapi seleksi administrasinya Dan mulai ngintep nih Di laman ppg.kementikbud.go.id Ini ada lagi pertanyaan Dari FF Friska Ibu Friska ya Bagaimana cara tahu dapat panggilan PPK Dajab Cara tahunya dari mana ya Bu Dijen Nanti untuk pemanggilan Sasaran peserta PPK Dajab Akan disampaikan melalui laman PPK Atau akun SIMPKB masing-masing Jadi jangan Ini ya Ngintip-ngintip terus ya Laman itu Daripada scrolling-scrolling Medsos ya Mending Bapak Ibu ngintip-ngintip Akun SIMPKB-nya Dan juga Laman-laman resmi Dari Kemendip Gitu to mas Ini ada lagi mas Pertanyaan Dari Nurika Yulia 123 Dari Kelaten Jawa Tengah Apa kabar Kelaten Tetangga saya Dari Karanganya Bu bertanya Ijasa S1 Peninggian Bahasa Inggris P3K di SD Sebagai guru Mepel Nanti sudah hijab nih ya Mungkin sama ya Pertanyaan dengan Pertanyaan tadi Jika kepanggil PPG Bahasa Inggris Tidak ya Jadi pertanyaannya Ijasa S1 Pendidikan Bahasa Inggris P3K di SD Sebagai guru Mepel Sudah PPG Perajab SD Nanti bisa kepanggil Perajab PPG PPG Bahasa Inggris Tidak mas Saya Ini Bu Dian Karena sudah memiliki Sertifikasi melalui PPG Perajabatan SD Lebih baik Mulai berkarir sebagai guru Sesuai dengan Sertifikasinya Kalau dia Ngejar Bahasa Inggris Dapat sertifikasi enggak Kalau sertifikasinya PPG Bisa Dalam regulasi yang ini Yang akan kita keluarkan Tapi harus ambil PPG lagi ya G Oh gitu Namun ini Bu Dijain Untuk pengetahuan Para pelamar nanti Bahwa Proporsi Kebutuhan guru SD Di nasional ini Dibandingkan dengan SMP SMA SMK Itu mencapai Hampir 50% Oh gitu Jadi pendidikan di Apa pendidikan kita Secara nasional itu Banyak membutuhkan Guru SD Dari total 3 juta guru 50% nya Sekitar 1 juta 500 Sekian itu Merupakan guru SD Dan Bagi teman-teman Membimbing anak yang Baru tumbuh kembang Bu Dijain Itu Sangat Kami pentingkan sekali Untuk di Beberapa tahun ke depan Terima kasih Jadi gitu ya Bapak Ibu Jawaban dari Mas Direktur Langsung ya Ini ada pertanyaan lagi nih Saya ngebut Supaya semua pertanyaan Bisa kita jawab Karena banyak banget pertanyaan Bagi yang tadi Belum saya sapa Tapi ada Boleh nulis lagi Bapak Ibu dari mana Dan Yang Yang tadi Mas Ramisah Nanti kita kirim kaos nih Boleh Boleh nulis Di DM saya Yang tadi saya beri apresiasi Karena rajin mengikuti Live IG Nanti saya kirimin kaos Kawas mereka belajar Dan bukunya Ibu Nunu DM ya Sekarang ya Nanti akan saya kirimin Nah ini ada pertanyaan dari Adista Vita Halo Ibu Nunu Saya Vita dari Wanasopo Halo juga Ibu Vita Ini namanya persis Nama anak saya Langsung ingat ya Sama Vita yang sekarang Lagi ada di Solo Mohon bertanya Bu terkait Lokasi preferensi pengabdian Apakah itu berhubungan Dengan lokasi praktek Mengajar Atau bagaimana ya Bu Terima kasih Nah ini gantian saya yang menjawab Jadi kan preferensi pengabdian Sudah dijawab oleh Mas Direktur Nah informasi preferensi lokasi pengabdian Akan sangat berpengaruh Pada lokasi perkulian PPG Teman-teman nanti Dimana dalam perkulian tersebut Dan akan ada praktek Mengajar Yaitu mata kuliah PPL Jika memilih preferensinya Di Jawa Tengah Maka kuliannya di kampus-kampus Jawa Tengah Jika memilih preferensi Di Kalimantan Tengah Maka nanti di Universitas Parangkaraya Kurang lebih seperti itu Atau Universitas lain Yang ada di preferensi tempat Begitu kan ya Mas ya Ya Nah ini ada pertanyaan lagi nih Dari Oktavia Nuni Ibu Oktavia Nuni Semoga Ibu Oktavia Nuni Sehat selalu Di sini juga Sedang hujan Semoga di tempat Ibu Oktavia Nuni Tidak hujan ya Pertanyaannya Apakah ada PPG kategori khusus Bagi lulusan guru penggerak Seperti tahun 2023 Nah ini Informasi penting Bagi para guru penggerak Di seluruh Indonesia Yang belum sertifikasi pendidik Jadi Untuk guru penggerak Untuk lulusan PLPG Yang belum Berhasil Mendapat sertifikat pendidik Maka tahun ini Mendapatkan kesempatan PPG khusus Jadi mendapatkan pengakuan ya Dari pengakuan lebih besar Pada SKSnya Bagi dua kategori Yang tadi saya sebut Untuk ikut PPG Di tahun 2024 Jadi manfaatkan kesempatan Sembaik mungkin Tentu kami ingin Kertifat Bapak Ibu Dalam terus mengecek Dan mendaftar Baik Kita lanjut nih pertanyaan Untuk mas direktur nih Dari Hendrik 4430 Pertanyaannya PPG peraja Berbayar enggak Mas Untuk saat ini Masih RP 0 rupiah Oh jadi biasanya semua penuh ya Masih dibayar oleh negara Oh luar biasa nih Namun Ini berhati-hati Apabila nanti Suplai demand itu meningkat Dalam hukum ekonomi Harga pasti naik Nah ketika sudah banyak persaingan Maka akan ada harga yang memang harus dibayarkan Artinya bagi teman-teman Bagi adik-adik yang memang sudah lulus kuliah S1 Ini saat ini pendaftaran sedang dibuka Nah bagi yang sudah lulus Dari pendidikan Segera manfaatkan Kesempatan di tahun ini Karena RP 0 rupiah itu Belum tentu akan Berlanjut Jadi sebenarnya itu kalau dirupiahkan itu Lumayan besar ya Biasanya didirikan oleh PDP Kurang lebih untuk kuliah 2 semester itu Hampir sama dengan S2 loh 17 juta Ya kan Meminannya 17 juta Maka jangan sia-siakan Kesempatan ini Dan kami juga ingin Uang negara yang sudah dipakai Belajar oleh para bapak ibu guru Talon guru itu Benar-benar bermanfaat Dengan menjadi guru Oleh karena itu kami menambahkan preferensi pengabdian Agar yang mendapatkan biasiswa Benar-benar memanfaatkan ilmunya Untuk menjadi anak-anak bangsa Karena biasiswanya tidak kecil 17 juta Untuk 2 semester Jadi 1 semester Hampir 8,5 8,5 juta loh Besar sekali Ya ngopi dulu mas Ayo Masa kita ngobrol terus Nggak ngopi Bapak ibu juga ngopi ya Jadi kita temani ngopi dari sini Kopi Sembalun Kopi Arabica Ini yang membuat enak Bekerjanya karena Ada suguhan kopi Oh iya Makanya tadi kan Filosofi kopinya Sudah beberapa kali saya sampaikan Jadi Kopi itu membuat Hidup kita lebih semangat Gitu ya Jadi yang bagi yang belum ngopi Ngopilah Supaya lebih semangat Seperti saya Ini ada lagi nih mas Pertanyaan Dari Ref 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 Irawan Jadi ini ngebut ya Karena waktu kita masih berapa lama lagi Masih ada 15 menit lagi Kita masih ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan bapak ibu semuanya Ayo bagi yang masih punya pertanyaan Terus tulis pertanyaannya Kami akan Sengebut untuk menjawab pertanyaan bapak ibu semuanya Dari Mas Ref Ref Irawan Pertanyaannya Assalamualaikum Bunyunu Waalaikumsalam Mas Ref Ref Irawan Semoga Mas Ref Sehat terus Seperti saya Penuh semangat Meskipun Suasana hujan Dan kita ada di puncak ketinggian Tapi tetap bersemangat Untuk melayani bapak ibu Pertanyaannya Saya sudah beri tes PTG dalam jabatan Tahun 2023 Tapi kenapa Sampai sekarang Belum keluar hasil pre-tesnya Bu Ya Nih Bagi Mas Ref Irawan Dan bapak ibu guru yang lainnya Yang sudah mengikuti pre-tes PTG Atau Yang sudah mengikuti seleksi akademik PTG Tahun sebelumnya Bukan hanya tahun 2023 ya Mungkin tahun-tahun sebelumnya Artinya sudah terdata Sebagai Antrian PTG jajab Tahun 2024 Bapak ibu yang tadi saya sebut Bagian dari 600 ribu Yang akan terpanggil Untuk ikut PTG tahun ini Silahkan Siap-siap Dan tunggu informasi PTG jajab Tahun 2024 Yang segera Akan Rilis Dalam aku jekat Sabar ya Pokoknya yang sudah ikut pre-tes Yang sudah Belum jumungkan hasilnya Itu adalah bagian dari Antrian PTG jajab Tahun 2024 Begitu Bapak ibu semangat Terima kasih telah menonton!